Intro Renungan Pagi Gereja Oikos Online Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi, hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 4.30 pagi, di Youtube channel Gereja Oikos Online. Intro Bahwa kami Tuhan, hari lepas hari, semakin berdekat kepadamu Tuhan. Karena hanya itu yang kami perlukan hari-hari ini Tuhan. Hanya itu yang kami perlukan, Tiap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sumber ketenangan, sumber damai sejahtera, Ada sukacita, ada pemulihan. Oh, glory. Oh, glory. Tapi dalam mengenal-Mu Tuhan. Tuhan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Pastah di setiap pujian penyimpangan umat-Mu Tuhan Oh glory, 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 hallelujah Ini arti kami, pujian kami Dan kau disenangkan Oh glory, 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 hallelujah Setiap kami, Tuhan, jemaat-Mu Dari rumah kami masing-masing Kami mau buka hati kami, Tuhan Biar gak ada satupun dari kami yang terlewatkan Kami rindu mengalami Engkau, Tuhan Kami rindu ada perjumpaan pribadi kami bersamamu, Tuhan Ini ucapan syukur kami Semu kami bangga, kami menyembah Allah yang besar Allah yang luar biasa di dalam kami, Tuhan Untuk itu pagi hari ini, Tuhan Kau yang mau buka hati kami Kau yang mau naikkan segala pujian Segala keagungan hanya bagi Engkau Sebab Engkau besar Sebab Engkau layak dipuji, Tuhan Terima kasih, Yesus Terima kasih, Yesus Perbuatanmu ajaib Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Sebab Engkau besar, amin Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Berbuat aku ajaib Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Berbuatanzelf Tiada seperti Engkau Betul MERJAY Perbuatanmu ajaib Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau Tiada seperti Engkau 出来 evaluatekan tanganmu dan kesalahan Setiap engkau besar, engkau ajaib, Tidak ada seperti engkau, Tidak ada seperti engkau. Setiap engkau besar, engkau ajaib, Tidak ada seperti engkau, Tidak ada seperti engkau. Setiap engkau besar, engkau ajaib, Tidak ada seperti engkau, Tidak ada seperti engkau, Tidak ada seperti engkau. Amin. Apa yang menjadi rahasia firmanmu hari ini dibukakan Tuhan, agar ketika kami melangkah, kami melangkah seturut dengan gendakmu saja. Kami mengucap syukur, kami serahkan hambamu yang akan menyampaikan firman, biarlah hikmat daripadamu senantiasa menyertai hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Baik, saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap saudara punya energi untuk melalui hari-hari saudara dengan penuh berkemenangan. Kita sudah memasuki bulan September, beberapa hari yang lalu. Saya berharap September ini menjadi bulan yang menyenangkan. Ada lagu lama yang berkata, September ceria. Dan biarlah keceriaan, sukacita, selalu menjadi milik anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Berkati pemberitaan firmanmu Tuhan. Segarkan roh kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil dalam kitab kejadian fasal 49. Ayat 9. Ini adalah kisah pada waktu Yaakub sebelum mati. Dia mendoakan satu persatu anaknya. Dan pada waktu dia mendoakan. Dia mendapatkan pewahyuan dari Allah dalam rohnya. Dan dia menyampaikan kata-kata nubuatan kepada setiap anak-anaknya. Seperti itulah anak-anaknya akan jadi. Dan pada waktu Yaakub mendoakan Yehuda. Beginilah kalimat nubuatannya. Kita lihat kejadian 49. Ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku. Ia meniarap dan berbaring. Seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sampai di situ. Di sini, waktu Yaakub bernubuat tentang Yehuda. Keluar kalimat, Yehuda itu sama seperti singa. Seperti anak singa. Yang menerkam naik ke suatu tempat yang tinggi. Seperti singa jantan atau singa betina. Dengan kekuatannya. Wah siapa yang berani membangunkannya. Kita tidak pernah melihat peperangan yang dilakukan oleh Yehuda. Pada waktu terjadi peperangan. Pada waktu adik dari mereka itu dina diperkosa oleh Sikem. Yang maju adalah Lewi. Simeon dan Lewi. Yehuda tidak ada. Mereka membantai penduduk kota dengan pedang. Yehuda tidak dikatakan pandai berperang. Tetapi di sini pada waktu Yaakub mendoakan Yehuda. Roh Allah memimpin. Dan Roh Allah membawa perkataan ini tentang masa depan. Bahwa Yehuda itu seperti anak singa. Dan terus kemudian di ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan. Tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi dengan kata lain. Melalui suku Yehuda ini. Maka raja-raja itu akan ada. Dan ternyata dibuktikan. Pada waktu zaman Raja Daud. Daud berasal dari suku Yehuda. Saul berasal dari suku Benyamin. Jadi pada waktu Saul menjadi raja. Dia raja dari suku Benyamin. Tetapi kemudian Allah juga memilih. Yaitu Daud yang berasal dari suku Yehuda. Nubuatan dari Yaakub. Digenapi setelah sekian ratus tahun. Jarak antara Yaakub sampai ke Daud itu ratusan tahun. Saya tidak tahu berapa ratus tahun tepatnya. Tetapi di sini Yaakub bernubuat. Yaakub berdoa pada waktu dia berdoa untuk anaknya. Dia melihat jauh ke depan. Dan dia melihat ternyata tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Dan ternyata setelah Daud. Dan terus kemudian Allah berjanji kepada Daud. Bahwa tongkat kerajaan itu akan terus menerus sampai selama-lamanya. Dan memang garis keturunan Daud tidak pernah terputus. Selalu ada raja, selalu ada pemimpin negara yang berasal dari keturunan Yehuda tersebut. Dari keturunan Daud tersebut. Dan terus kemudian ada satu perkataan yang menarik. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa dia ini? Sampai dia yang berhak datang. Sampai dia datang. Sampai Yesus datang. Yang berhak atasnya. Dia lah yang sesungguhnya. Jadi saudara bayangkan luar biasa sekali. Ternyata Yaakub di dalam kacamata rohnya. Dia bisa melihat jauh ke depan bahwa ada satu keturunan Yehuda. Yaitu Yesus Kristus. Dan dia yang akan memerintah. Dan dia yang berhak atasnya. Dikatakan maka kepada dia akan takluk apa? Bangsa-bangsa. Ya waktu zamannya Daud. Daud menaklukkan bangsa-bangsa. Banyak bangsa-bangsa takluk zamannya Salomo juga demikian. Tapi terus kemudian setelah itu berhenti. Raja-raja yang pemerintah tidak sebesar daripada Daud. Atau tidak sebesar daripada Salomo. Kapan bangsa-bangsa ini takluk? Pada saat kapan? Dan melalui pemerintahan siapa? Kalimat yang mengatakan sampai dia datang. Yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus adalah keturunan dari Yehuda. Dia adalah anak singa. Bahkan dia dijuluki apa? Singa dari Yehuda. Kita lihat. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5 dikatakan. Maka berkatalah seorang tua-tua kepadaku. Jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka tujuh metrae. Siapakah singa dari Yehuda itu? Tuhan Yesus. Dia Tunas Daud. Tongkat kerajaan tidak beralih dari Yehuda. Dari keturunan Yehuda. Yehuda adalah anak singa. Dan di sini adalah anak singa. Singa dari Yehuda. Yehuda. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah segala bangsa akan takluk. Apakah sekarang seluruh bangsa takluk kepada dia? Iya. Setiap suku bangsa di seluruh dunia saat ini. Mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka mengakui Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mereka takluk. Termasuk saya. Bangsa Indonesia. Takluk kepada singa dari Yehuda. Jadi jauh sebelum Yesus dilahirkan. Ribuan tahun sebelum Yesus turun ke bumi. Yaakub sudah bernubuan. Akan datang. Dia yang berhak atasnya. Yaitu singa dari Yehuda. Dia akan menaklukkan segala suku bangsa. Kepadanya lah tongkat kerajaan itu tidak akan beranjang. Dan suatu saat. Pada masa kerajaan seribu tahun. Setelah masa pengangkatan. Singa dari Yehuda. Akan mengenapi seutunya nubuatan yang Yaakub cetuskan. Atau yang Yaakub katakan kepada Yehuda anaknya itu. Pada saat kerajaan seribu tahun. Maka Yesus singa dari Yehuda. Akan memerintah menjadi raja. Di bumi ini. Selama seribu tahun. Saudara dan saya. Umat yang dikasihnya. Kita akan memerintah bersama-sama dia. Bukan memerintah di surga. Tapi memerintah di bumi ini. Baru setelah itu. Kita pindah ke surga. Itu adalah rangkaian. Rencana Allah. Di akhir zaman ini. Saya berharap firman Tuhan ini memberikan dorongan kepada saudara sekalian. Bahwa kita menyembah Allah yang sejati. Bahwa Yesus Kristus adalah putusan Allah. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Yang suatu saat dia akan memerintah bersama-sama dengan kita. Bukan secara di dalam roh saja. Tapi secara fisik. Pada saat kerajaan seribu tahun. Yesus akan memerintah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kau adalah singa dari Yehuda. Kau sangat menolong kami Tuhan. Kau sangat perkasat. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk keperkasan Tuhan yang melindungi menjaga setiap anak-anakmu. Kami yang lemah. Domba-domba-Mu yang lemah Tuhan. Kami dijaga dan dilindungi oleh singa dari Yehuda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Pada suatu saat juga kami akan memerintah bersama-sama Engkau. Dalam kerajaan seribu tahun. Tuhan Yesus biarlah pada saat kami melihat masa di depan sana. Berikan kepada kami semangat untuk kami selalu mengikuti Tuhan dengan sukacita. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.